Selamat malam Bapak Ibu semua, apa kabar dengan gejolak dua hari yang aneh bursa kita, aneh tapi lumayan memberikan energi buat Bapak Ibu menambah semangat JHSG bisa cuan 10% dan 5% suatu kejadian yang langka Bagaimana untuk hari Senin? Bapak Ibu harus berpada apalagi tadi tidak bisa berkena bahasannya Nah, kekuatan USD kembali bangkit Bapak Ibu bisa perhatikan kalau Bapak Ibu ambil lower low-nya Ini kalau malam ini pola begini maka dia akan pola pembangkit kembali Ini adalah swing low Menuju lebih tinggi lagi Artinya USD akan berpotensi sangat kuat untuk mayor currency Jadi sangat hati-hati Takutnya berimbas ke rupiah USD-DR, kemarin ada Ketika di sini kekuatan USD-DR sedikit Tapi tidak cukup power kelihatannya Maka ini pola pembalik, candle pembalik Bahaya untuk USD-DR hari Senin Is it clear my plan? Paham Maksudkan Artinya apa Kalau sampai ini nanti menguat kembali dan break USD akan break di 16.600 dalam seminggu ke depan Maka akan sangat bahaya kepada saham-saham apa? Infa Farmasi Farmasi belum tentu Kalau farmasinya Best Expor Putus-putus pak Yang paling utama infra Halo Dijawab dengan mail I need confirmation from all of you Yuk Mail pak Langkah pertama Periksa USD-IDX USDX USD-INDEX Kalau bapak ibu di investing Bapak ibu dapatkan di data investing Dia tidak Grafik Coba bu Yen ambil yang dari Biar bapak ibu bisa paham apa itu USDX Jadi bisa lihat di investing bu Yen Kerinsipkan sebentar Biar bapak ibu yang pemula bisa tahu Apa sih itu barang USDX itu tuh apa gitu loh Jadi kalau gak paham Kenapa kita harus pantau itu terus Karena tujuannya ke mata uang kita itu Sangat signifikan Apabila ternyata bisa break ini Maka Rupiah tidak ada kekuatan Maka beberapa meter akan goyang Ada yang bisa bantu Coba screenkan Investing Supaya bapak ibu tahu apa Dimana itu bisa didapatkan datanya Tapi kalau barangkas punya Dia punya MBC nya Yuk Yang biasa yang di depan Di halaman depan itu USDX Jadi buat para pemula Pantau terus harga itu Atau besaran dari Skala USD nya Ini persentase sebenarnya Seberapa kuat USD Kepada semua mata uang Utama di dunia Mata uang utama di dunia Atau major currency Bisa bapak ibu lihat di google Apa saja itu Karena banyak pemula yang Nanya apa sih pak Itu barang itu USDX Itu apa gitu loh Nah bapak ibu bisa lihat Nah ini Ya Ini tuh bapak ibu pantau Nah Ini juga bapak ibu bisa request ini S&P NASDAQ Ini terus dipantau Do Do Itu yang DJI ya Bapak ibu mpama Mau Mau request NASDAQ Cap nya Atau PTSE Itu Bapak ibu bisa chart Mpama Oh Gimana PTSE Apa itu PTSE 100 indeks Nah bapak ibu bisa Bisa request di grup Kepentingannya itu Kita pengen tau Gejolak di market Luar itu seperti apa Ya ini Nah bapak ibu bisa Cek ini di grup PTSE Yang ini tuh ada Semua itu di grup Dow Jones PTSE NASDAQ S&P Nah kalau yang dolar Indeks ini Hanya orang-orang Teman-teman yang sudah Bergabung di grup Forex Bardas Yang bisa Makanya saya minta Tolong yang bergabung Di grup Forex Pagi-pagi sebelum market Buka Tolong request Dan sajikan ke teman-teman Yang di grup hubung Ya Merah ya Artinya apa Artinya apa Coba lihat komposit Jadi kepentingannya Kita melihat polanya Sama enggak Dengan IHSG kita Indeks saham gabungan Ya Berarti ada potensi sama kan Nanti Itu lah cara Berpikirnya Is it clear my friend Halo Kita kan selang sehari nih Bursa Eropa Bursa Eropa Bursa Amerika Kan sudah duluan Dari kita Ya kan Nah Kita akan bisa Memperkirakan Memperkirakan Kemana arah gerak investor Walau Code to code Tidak selalu ya Code to code Tidak selalu Oke Nah Indeks-indeks ini Harus kalian perhatikan Caranya kalian Aduh Sudah mau habis Baru menjelaskan satu Ya Jadi Kita untuk Memperkirakan ini Nanti kemana Hari Senin Ya kan Kita bisa melihat Salah satunya PCC ini Ya Ini Merwah Habis Coba DJI Buyen Kita lanjut Sesi 2 Or enough Lanjut 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 Ada potensi sama kan polanya Kalau ini pola N Berarti kan dia pola sideways kan Ya 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 Oke Is it clear my friend Clear Oke Satu lagi setelah DJI Yang mempunyai SMP Ya SMP 500 Sama enggak Ada pola ketenderungan Sama enggak Sama Sama Nah Itu Itu pentingnya ada Data Itu pentingnya Lihat Car Sehingga kita tidak Grogi Kalaupun hari Senin Sudah akan merah Kita udah Udah enggak grogi gitu loh Udah bisa Preparing Oke Karena tujuannya nanti Untuk mengawal Saham-saham Nantikan sesi kedua itu Seperti pertanyaan Saya beli A Saya investor Saya swing Saya trader Jumlahnya sekian Cash saya sekian Kira-kira Menurut Bapak Apa saran terbaik Begitu Jadi jangan Pak Kalau INKP gimana Wow Saya bukan dukun loh Iya kan Is it clear Saya membantu Tapi bukan saya Bukan dukun Itu ya Jadi tanya yang benar Pak Saya punya saham XXX Bukan XXX ya Kalau aku bilang XXX Si Winsar itu Langsung ketawa aja Mesu mukanya Iya Winsar Bercanda lah Banyak serius sekali tuh Oke Ya Paham ya Saya maksud ya Bagaimana Mengidentifikasi Bagaimana What next day Ini kebetulan kan kita Kepotong Sabtu Minggu Nah Apa yang akan terjadi Hari berikutnya Salah satu indikator yang harus Kalian lihat Tadi apa Tadi apa Come on TGI SMP Apa SPSE SMP Belum ada pun tadi ngebahas itu pertama-tama Kalian sudah lompat ke situ Jelas-jelas pertama-tama Setelah itu Setelah USTX Pantau Setelah UST Terus Nanti ngeceh aku disini kalian Ia 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 Tampak dah Ini kan gak Tampak Besok-besok Lupa Gitu kan Major currency Major currency Major currency Nya dulu Dincetok Yang pertama-tama Tadi bukan itulah FTS F Dollar index Dollar index Terus Dollar index Untuk hubungannya Kemana Peluang harga ID Share Ya kan Terus Setelah USTX Tadi apa Nasdaq Ah Kali guna Sudah SD ID FTS SD Sebelum itu Ada Untuk mana Kaliat DGI Contoh SD ID Ah Sebelum itu Masih ada Kau John Ah Sebelum itu Masih ada Ah SD ID Iya Itu kan USD USTX Itu Bagaimana Nanti Peluang Contranya Dengan ID R Come on Come on SNP Pengaruh Terhadap Saham-saham Yang Terkait Dengan USD DR Bukanlah Ah Kalian Apa nih Oil Ah Artinya Apa Cek Harga Harga Oil Oil Itu apa Itu Kelompok Apa Oil Oh Kalian Pun Cemananya Ngoce Ngoce Kalian Tidak Ingat Lah Aduh Ya Wajib Pertama Komo USDS Karena Untuk Mengetahui Peluang USD IDR Karena Akan Berpengaruh Kepada Saham-saham Yang Bergerak Dalam Mata Uang Kenapa Mata Uang Oh Dia Banyak Hutan Kalau Hutannya Makin Banyak Dalam Posisi Dollar Berarti Artinya Dertekan Ya Setelah Itu Komoditas Yang Saya Sajikan Itu Cuman WTI Nah Yang Lain-lainnya Kalian Cari Di Trading Kemudian Kemudian Apa Tadi Kita Akan Cek Apa DJI Index Index Ini Kita Pending Supaya Kita Bisa Melihat Gerak IHSG Kita Itu Nanti Oke Kita Ini Adalah Materi Dasar Tiga Dasar Tiga Dasar Satu Bapak Ibu Harus Mengecek Trend MBC Dasar Dua Candlestick Dasar Tiga Supporting Katalis Dari Yang Tadi Saya Sebutkan Salah Satunya Adalah Setelah WTI Atau Brand Bapak Ibu Harus Cek Ini Ini Kalau Yang Mau Trading Forex Ini Akan Menjadi Pola Flag Antara Pola Flag Dia Akan Break Atau Akan Pola Flag Dia Ke Bawah Kalau Kalian Punya T4 Tarik Aja Begini Lower Low Higher High Jadi Posisinya Nanti Ini Akan Ke Atas Atau Ke Bawah Pada Saat Posisi Seperti Itu Take Deficient Oke Yang Trading Forex Yang Bukan Trading Forex Kepenting Kita Harus Lihat Harga Komoditas Ini Salah Satunya Is Clear My Friend Clear Clear My Friend Oke Memastikan Anda Clear Atau Tidak Dengan Materi Malam Ini Dasar 3 Kalian Harus Saya Tes Kalau Tidak Saya Lanjut Oke Come on Luis Apa Resumonya Apa Yang Harus Kocek Benar Jangan Pelit Kalian Terus Dengar Aku Dengar Ganteng Supaya Kau Bisa Kupastikan Kalau Kau Mewakili Yang Lain Kau Sudah Mengerti Atau Mengerti Dollar Index Iya Apa Itu Dollar Index Tujuannya Apa Kemana Begitulah Terhadap Matawang Lain Komoditas Dollar Index Itu Tujuannya Untuk Mengetahui Apa Tekanan Matawang Kata 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 Lain Rupiah Dan Lain Dengan Kita Untuk Untuk Mengetahui Seberapa Tekanan Yang akan Dihadapi Oleh PDR Betul Oke Kau pun Cepatlah Suara kau itu Aku malu-malu Ayo Siombing mananya Kau Pudi Horbo Banturuan Banturuan Ayo Cepatlah 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 Salah satunya Komoditas Apa yang di cek Oil Oke Apa Atau Impra Hah Atau Farmasi Pak Oil Terus Itu kan Komoditas Komoditas Komoditasnya Apa lagi Selain Oil Mas Farmasi Mas Selain Mas apa Farmasi Oh Apalagi Selain Mas Apa Farmasi Batu Barah Nah Batu Barah Pasti itu Dengan Energi Bisa Terwakili Oil Ayo Apalagi Terabah Apa Cepatlah Terus Apalagi Cepat Apalagi Tembaga Tembaga Apalagi Cepat 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 Apalagi Cepat Cepat Pintar Kalian Jadi Kalau Pak Budi Kasih Data Data Itu Pagi Pagi Langsung Kalian Cek Untuk Memastikan Emiten Emiten Yang Terkait Dengan Itu Apakah Itu Akan Menjadi Katalis Positif Nya Oke 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 Terus Habis itu Apalagi Luis Apa Lagi DJI Apa Itu DJI Untuk Mengetahui Apa Mengetahui Apa Relasi Relasi Dengan Dengan Bursa Bursa Global Siapa Menjawab Itu Ibu Ibu Pak Kau Detali Panggil Panggil Kau Gak Muncul Kau Pintar Kau Sekarang Kan Maaf Pak Ketinggalan Sisi Satu Oh Gak Kebagian Kau Kena Cak 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 Kau Ya Untuk Mengetahui Korelasi Antar Bursa Terhadap Kemungkinan Ingat Kemungkinan Kemana Akan Bergerak Komposit Is it Clear My Friend Clear Sudah Ya Habis Bahannya Materi Tiga Ya Sudah Lulus Kan Lanjut Lanjut Oke Kita Buka Sesi Ketiga Ini Dengan Tanya Jawab Oke Mulai Yuk Siapa Yang Mau Nanya Jangan Apa Cantra Dari Semarang Pak Mau Tanya Itu USD Dolarnya Itu Patoannya Berapa Ribu Babar Agar kita Tau Infra Naik Atau Infra Turun Patoannya Untuk Kita Terima Kasih Pak Ini Kalau Dia Menguat Artinya Kalau Candle Ini Tutup Sampai Pagi Ternyata Sebalik Candle Pembalik Apa Candle Pembalik Kau Baca Tonton Youtube Aku Tadi Ada Banget Loh Pusing Kau Kan Udah Ada Materinya Disitu Tinggal Kau Baca Gitu Tidak Teratur Kalau Teratur Kau Bayar Selesai Kan Sengaja Itu Saya Bikin Supaya Kau Tonton Ulang Terus Betul Tidak Orang Rajin Harus Kalau Mau Kaya Harus Apa Rajin Harus Rajin Rajin Pantau Kaya Malas 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 Baca Cat Gimana Kau Mau Cuan Kau Beli Terus Pucuk Dikit Pucuk Padahal Udah Jelas Robotnya Suruh Dari Bawah Ada Pula Tadi Yang Masuk Itu KF Enough Matilah Aku Bilang Itu Robot Dari 600 An Loh Udah 100% Baru Ke Kejar Itu Jadi Kalau Kengel Pembalik Dia akan Menguat Kalau Menguat Bahas Misalnya Investiter Kita Juga Berpotensi Berpotensi Siapa Buang Buang IDR Mana tadi Atas Pak Eh Tadi Langsung Rikos Rikos Ini Ini Kan MBC Garis Biru Garis Bukan Bukan MBC Matilah Kudah Sekian Bulan Ini Jum Meeting Masih Nanya Pula Apa Itu Garis Merah Garis Merah Garis Biru Garis Soklar Artinya USD Sangat Powerful Terhadap M B Nah Berarti Kan Ini Akan Begini Juga Pola Pola B Terima Yang saya Maksud Siapa yang Tanya Tadi Tidak 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 Semarang Kan Kalau Ini USDX Menguat Ini Ini Ambah Berulang Kali Kutanya Kau Cuan Kau Itu Itu saham-saham Infra itu dua hari nih? Baru hari ini sih Saya ini pak, saya cuman cuan Antam sama BRPT Macem-macem kau, kau Yang nanya terus Infra, Infra, Infra Tinggal kau cek lah itu Kau orang udah cuan puluhan persen Hampir Gila tuh cuanku di Infra itu Gara-gara robot itu, itu robot baru Sebagian itu Belum robot yang super pipat itu Iya Jadi kalau ini Dia nge-break, berarti potensi Saya gak bilang apa sih ya Potensi Infra akan Kecaun Iya kan Makanya pantau gitu Kita kan ini trading mengukur Potensi Kalau semua bisa Dengan 100 persen Gak akan ada mobil kijang di Jalanan Yang ada mobil apa mesi? Lombocini Mobil lambo yang banyak Kalau semua penuh kepastian Kan gitu Karena ada ketidakpastian Maka Pantaulah semua Oke Is it clear? Yo teman dari sekarang clear Clear pak, terima kasih Benar itu yang kau tanyakan? Betul pak Tanya tentang korelasi intermarket pak Intermarket Nah Kira-kira pak Kalau misalkan korelasi intermarket itu Menyumbang berapa persen Terhadap indeks hari ini pak Mohon maaf Jadi Menyumbang berapa persen terhadap indeks Setiap hari ini Ingat Hukum perilaku market Kalau sudah terjadi sesuatu yang bersifat global Akan sangat dominan Dipengaruhi oleh perilaku Intermarket Ingat Kalau hukumnya bersifat global Tapi kalau sesuatu yang tidak bersifat global Persentasenya cukup sedikit Ingat di candle sebelumnya Bisa jadi Kalau ternyata tidak karena faktor global Berarti Adanya penurunan komoditas Adanya kebijakan pemerintah Dibaca lagi ya Ditonton lagi dong Candle-candle itu kemarin Ada di situ Ya gak Messi? Ya Sudah merendah kan perang dagang Yang merendah Ketakutannya Bukan Kalian gak update Terus news Ayo Kenapa? Inti berita satu dua hari ini Jumlah di Amerika Lebih banyak update dari China pak Exactly Menjadi pusat epidemi Baru Selesai Selesai Shanghai Ya kan Selesai Shanghai Amerika menjadi pusat Epidemi baru Pandemi Iya Iya Betul pak Apa yang akan kalian cek Hubungannya berita itu apa? Apa hubungannya? Kalau krisis di Indonesia Sangat pengaruh gak ke Amerika? Enggak Kalau krisis di Amerika Berpengaruh gak ke Indonesia? Pengaruh Pengaruh Pasti Terjawab Hipno Hipno tadi yang nanya Terima kasih pak Dipen Tergantung Apa isu sentral yang terjadi? Dalam posisi sekarang Isu sentral yang terjadi adalah Corona tahun 80 kan? Yang saya kasih joke itu Mobil korena Saya terhina Katanya kan? Iya Isu sentralnya itu sekarang Nah Kalian buka di Youtube saya Ada channel Yang saya unggulkan Mengenai update Corona Live Ya Tonton itu terus Nah saya lagi nyari Bisa gak dibuat MBC dia Kalau bisa dilihat Kita bisa tahu nanti Suatu saat Titik jenuhnya Dimana Is it clear Bu Yeni? Iya pak Iya Kalau bisa nanti Data Corona itu Seperti ini Kita bisa tahu Titik jenuhnya Saya lagi cari data Terus saya tarik kemarin itu Dibantu sama Siapa ya Siapa yang bantu saya kemarin Cari data Data ini Corona Si Reja ya Nah Kalau bisa Kalau kalian punya data Tolong kasih saya Saya akan olah nanti Membentuk MBC Apakah sudah titik jenuh Nah Ketika titik jenuh nanti Kalian bisa Jadikan itu acuan Kapan the best time Power Sama seperti sekarang ini Karena saya bisa tahu Posisi angka USDDR Saya bisa tahu Kapan dia akan Kita full power Itu pentingnya data Oke Ada lagi my friend Jok Jangan disiasiakan Datanya berupacat Bisa berupacat Bisa kalau Umpama dia Ini apa data ini Candle Ini kan menunjukkan Opening Closing Iya Jadi kan data pagi Berapa Karena kan membentuk Candle Sebenarnya Cuman kalau data itu Tidak Tidak Penyajian datanya Tidak Seperti yang Di candle ini Kita gak bisa Lihat Sekolanya Kemarin sih Saya gak dapat datanya Itu Kayaknya Kalau bener apa salah Ya turunnya sekitar 50-60% Kalau yang sekarang sih Masih 30-an Gitu loh Berarti bakal turun lagi Sekitar Segitu Baru Ada data lain Disajikan oleh Yang disajikan Itu dan ada Carknya Cuman saya Carknya Itu bukan NDC Nah itu ada Di Youtube saya Lihat channel Yang diunggulkan Itu ada Dia sering Dan saya sering Pantaunya itu Ya Selama lo dengar Lihat ada di channel Ya Bu Yen Bisa screenshotkan Aja channel saya Terus ada yang Diunggulkan Nah itu kalian lihat Itu pantau terus Trendnya Seperti apa Ya Oke ada lagi Sambil menunggu Ini Yuk Yuk Come on Come on Satu sesi aja Tanya pak Ya pak Apa yang kalian miliki aja Apa Batasannya apa Kalau di luar itu Boleh Maksudnya Minimal kalian harus Setelah Sudah prepare Gitu loh Gimana batas pengawalannya Yuk Gimana Ya pak Untuk Market global Itu Yang dimaksud Market global itu Apakah market-market Di Asia Atau Asia Dan Amerika Atau Amerika Saja Saja Atau keseluruhan Gitu pak Putaran uang tertinggi Disini ceritanya Yang lain itu Nekor Kau mau cari ekornya Atau cari kepalanya Wih Demo habis Kau mau cari ekornya Atau cari Cari Kepalanya Kepalanya Kalau ini berantakan Asia pun ngekor Eropa pun ngekor Berarti acuan pertama Amerika ya pak Pusat uang kan Disana Banyak pak Ya Korolasi Dengan Properti Gimana pak Kondisi sekarang Ya Untuk sekarang Dia gak ada Katalis apapun Selain Apa namanya Pantulan meong Belum ada Itu hanya mengikut Karena IHSG Pantulan meong Apa Suku bunga Penjualan properti Data penjualan properti Kalian kan tinggal cari Data penjualan properti Kan trennya turun Berarti tadi Berapa Kita melihat Melihat data Bagaimana mengecek Data penjualan properti Itu ada Datanya Kalau kalian sudah tahu Datanya Bisa Yang pastikan properti Sekarang itu bukan Ada katalis apa Atau suku bunga Enggak Belum Belum diluncurkan kan Dia hanya mengikut IHSG Karena IHSG Pantulan Pantulan Leo Oke siap Ingat DCB DCB1 DCB2 Ini DCB apa Untuk jatuh lebih Kembali ke wilayah Mas lagi Ini kan ada kan Di video youtube sebelumnya kan Pasir emas Pasir emas Pasir emas Makanya saya bilang Tadi itu kalau kalian putar Beli 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 Terbang 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 Dari mana saya dapat data ini Ya 20 tahun kawan Saya olah Keren gak Mantap Ini ada di youtube nya kan Buktinya Kalian jadi waktu itu yang ikut Saya bilang di pasir emas Jangan udah disini Ada yang belanja Ini bukan pasir emas lagi Pasir emas disini Kalian belanja disini Ini pasir apa Pasir bunuh diri Kalau kalian beli Pasir meal Iya kan Kan bunuh diri Kalian belanja disini Sudah jelas kan Di youtube sebelumnya kan Pasir emas Pasir emas Kesini lagi Pasir emas 3 kali akum Disini udah mulai TP1 TP Disini Ada yang beli Nyangkut lah Makanya saya paksa Kalian ikut jum Biar ngerti Bisa kalian lihat kan DCB1 DCB2 DCB apa ini Gitu Ya paham ya Oke ada lagi Yuk Tinggal 3 menit lagi loh Kalau gak saya closing Yang penting paham dulu ini Ini materi dasar 3 Dia jangan salah mengerti Makanya saya bilang Tadi kalau tidak Break IHSB Ini kan candle ini Jadi candle bahaya kan Tonton lagi youtube sebelumnya ya Ini candle bahaya loh Iya pak Artinya Yang menjadi pengendali disini berapa Siapa yang jadi pengendali Seller Jual Jual Jualnya gimana Saya tahu penjual Ini kan besarnya ini Ke atas Dengan ke bawah Ke jalan mana Dari atas Dari atas yang gede Dia kontra siapa Kenapa Gue gak pernah ngerti Kan gue bilang Mencem di pasar Pasar sidikalang itu Ya kan Di pasar sidikalang itu Siapa paling banyak Penjual Caranya gimana Candle nya ini Bodinya paling banyak Saya ingin tahu Hidung sama pantat Gitu kan Hidung paling banyak Berarti pembohong kan Itu saya bilang Bu Christine Kalau hidungnya Pembohongan Artinya Ada bulis bohongan Gitu loh Itu aja mengertikan Bahasa Bahasa awamnya Jangan kalian pakai Bahasa Cedo Nanti aku pakai Bahasa Perancis Bingung kalian Ngerti ya Kita aja dulu Dari panjangnya ini Sudah berapa Terpenuhi Oh berarti Ini Di penjual Menekan Artinya Yang akan taking control Lebih besar Nanti hari Senin Adalah Penjual Penjual Makanya hati-hati Gitu loh Itu aja dulu Kalian ngerti Penjual Pembohongan Ini kan Kata-kata Kunci candle Pertama Kan saya bilang Ke si Messi Jangan banyak Cengkun Kau Lihat aja Itu Pengen jual Apa Pembeli Selesai Itu loh Mengerti Setelah itu Urusan nanti Baru kau baca Lagi Candle-candle Yang lain It's clear my friend Jangan buat Susah Membaca Buat dengan Bahasa gampang Dulu Kalau kau mau Tingkat dewa Nah nanti Kita bicara Tingkat dewa Kan Semua ada artinya Berapa persen Berapa Kekuatannya Kukur lah Itu kan Gitu kan Tapi kalian Dasarnya itu dulu Kau mengerti Betul Nenggolan Mana Nenggolan Dan sedikalah Gak ada suaranya Kudengar hari ini Ada pak Haruslah Siap Siap Pendengar Jangan kau Berbicara tingkat dewa Dulu Mengerti aja dulu Siapa Siapa yang Megang kendali Nah disini Siapa yang Megang kendali Kan gitu Dia berik disini Wah ku tambah Kemarin kan Ku hajar Kau kaya ayah Kau kan Hanya modal candle Gitu loh Oke Jadi perhatikan Materi dasar 3 ini Adalah Perhatikan IDE EUSDX Hubungannya dengan rupiah Rupiah Kenanti kemana Permitian Perhatikan harga komoditas Minimal WTI dan emas Yang lain-lainnya Ada di data Pak Budi Yang selalu disajikan Pagi-pagi Kemudian Perhatikan Perhatikan pola gerak Interglobal Salah satunya Yang paling utama Adalah IDE ADJI SNP Itu bisa STI SDI SDI Sebenarnya bisa Kalian cek juga Di grup Nanti ku kasih kode-kodenya Ya Kemudian Setelah itu Pantau itu Menjadi Siapa pola Interglobal Yang akan diikuti Oleh investor-investor Yang bergerak Di IHSG